Intro Alright good people you're still watching entertainment news Dan seperti yang kita udah janjiin sebelumnya ya temenya Kalau kita akan mengajak anda nih Melihat kegiatannya Kirun Riki Harun Di akhir pekan nih sama keluarganya Langsung aja kita sapa Halo Riki Hai permisi Hai 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 selamat siang Riki Halo Riki apa kabar Sehat Baik 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 Alhamdulillah gimana tenis sama Maria Baik Seneng banget nih kita Ini Sabtu gini boleh main kesitu loh Ini Riki lagi di depan laptop Ngapain lagi main game online Hari Sabtu dia menikmati Sebenernya sih laptopnya itu rusak Ini lagi mau dinyalain gimana caranya Keliatannya kayak sibuk gitu ya Taunya lagi benerin laptop rusak Padahal kematian Tuh liat aja Jadi acting aja ya Oke Ki ini weekend Oh gak 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 tuh Sekarang udah nyala udah nyala udah nyala Sebenernya rusak sih Cuma gimana ya Ki ini kan weekend Biasanya Riki ngapain aja nih Kalau weekend lagi di rumah Weekend biasanya sih paling Ngabisin waktu sama keluarga Terus melakukan sesuatu yang Memang Menjadi kebiasaan di rumah lah Kayak sekarang nongkrong di depan Terus kalau enggak kita jalan-jalan di taman Kalau enggak ya main-main aja di rumah Ayo Tuh dia Haa Kia Sudah ada istri dan anaknya Hai Hai Selamat siap Viza Viza Sini-sini Viza hamil lagi Thank you Luar biasa Apa kabar Lama gak ketemu nih Ada lagi disini Lalu sempet main di ini bareng ya Series bareng Hai Kia Hai Dan juga ada si kecil Kia Oke ini kalau Riki lagi di rumah Kia ini sebetulnya lebih dekat sama Viza Apa sama Riki Kalau gue lagi ada di rumah Deketnya sama gue Tapi kalau seringan kan gue syuting Jadi lebih dekat ke Viza sih Sama aja Sama aja dua-duanya ya Ya kalau lagi ada waktu sama anaknya Ya sama aja tergantung siapa yang ada di rumah aja Pasti ngajak main gitu ya Tapi gak suka main keluar atau kemana gitu Oh dia suka jangan-jangan sendiri Kadang membawa mobil sendiri keluar By the way itu Viza bikin minuman apa untuk Riki? Minuman favorit? Iya biasanya Riki tuh suka estetari Atau gak estet manis Itu dia Gitsukanya Ya ini sekarang lagi pengen estetari Wih singur banget kayaknya Viza lagi ambil berapa bulan nih anak kedua Ini udah berapa bulan sih Kayaknya udah gede juga ya Mau tujuh Mau tujuh Ngidam gak? Iya Mau tujuh bulan Ngidam gak? Ngidam pusing-pusing itu gak sih waktu awal-awal Ngidam gak? Enggak kalau yang kedua ini Alhamdulillah Dikasih kekuatan lah sama Allah gitu Jadi gak flek Mualnya cuma sebulan Terus kayak berasa gak hamil Alhamdulillah jadi bisa sambil ngurus kianya juga enak Iya ya? Ya mungkin apa Allah memberikan apa ya Kekuatan juga sama Viza Soalnya dia sambil ngurus kia kan Iya Alhamdulillah sih gak berasa apa-apa Kayak gak hamil Ajak dong ke dalam itu ada stiker yang lucu deh kayaknya Ada foto-foto juga tuh Ada foto Foto-foto kalian Kita pernah saran pengen liat deh Ini boleh gak? Ayo mau liat ke dalam boleh-boleh Ini jangan dimakan nih tuh jorok Eh jalan dong Ayo jalan dong Ayo masuk rumah aku Ayo good people kita ke dalam Ayo masuk Ini dia Oke itu ada foto apa aja Hai Selamat dalam Eh selamat datang Selamat datang di dalam rumah kami Ini lucu banget sih itu Yang ya mungkin sederhana Ini foto-foto priwet ya Ini pertama sih mau ngeliatin Kalau Iya ini semua foto priwet Ini juga Apa sih namanya ini Ini Waktu nikahan kita Ada foto book gitu Ini itu jadi foto book gitu Jadi yang mau foto disamping Itu kayak gini gitu Contohnya sama pasangan Yang belum nikah Jadi aksesoris bekas foto booknya Jadi aksesoris buat dirumah sekarang ya Iya Iya Bisa jadi pajangan Sekaligus kenangan Oke itu konsepnya apa sih Priwet kayaknya lucu banget deh Dari kostumnya gitu Ini kalau konsepnya itu Kalau dari baju dan Gambar Apa namanya warna-warnanya itu Kayak Alice in Wonderland Terus kayak piknik-piknik gitu juga ya Seru banget Iya Kalau ada Alice in Wonderland Itu konsepnya Viza Tapi kalau Pikniknya dan Konsep-konsep lainnya Gue Viz Mau nanya dong Viz Kalau Ricky Telaten gak nih Kalau lagi ngerawat Kia Nah untungnya Karena kita gak pake Babysitter Jadinya dia juga pintar gitu Jadi dia juga Dia juga bisa Gantiin polpok Bisa nidurin Bisa mandiin gak? Terus Mandiin Belum berani Terus Tapi juga Bisa bagi tugas Kayak misalkan Aku lagi mandi Atau sholat Dia yang Nyuapin Dia yang Tau lah packing-packing Harus yang dibawa apa Kalau pergi gitu Untungnya Gue pintarnya Ngajak berenang Ngajak main Biasanya gitu ya Kalau papa-papa Ngajak main Kalau Kalau ngajak berenang Kiknya pasti papa celupin ya Waduh papanya gak alang Ini sekarang kehamilan yang kedua Udah tujuh bulan nih Udah keliatan belum sih Anaknya cewek Apa cowok nih yang kedua Insyaallah sih Katanya cowok ya Cuman Gatau deh Pastinya belum Belum 4D Insyaallah cowok Karena dari bulan Awal Periksa ke dokter Dan USG itu Dokternya bilang sih Selalu cowok Ini cowok Ini cowok Nah Besok kita mau 4D Yang bener-bener kita Ngeliat Apa Apa sih Mata Hidung Mulut Tangan Jari Semuanya Sampai kelaminnya Juga Oke Kalau kalian berdua Sebetulnya lebih pengen Lebih pengen cowok Apa cewek sih Anak kedua ini Cowok Tapi udah punya Tia cewek Udah cewek Yang kedua cowok Cuman apa aja lah Nanti yang ke 3-4 Kembal Pengen punya berapa anak Emangnya Ini bagus nih Saya setuju sama kamu Aduh kalau Rik itu kalau 7-7 Kijakan 4-7 Rik itu kalau ditanya Anaknya berapa Minimal 3 7 Saya bisa tinggut sal Bikin tinggut sal Oke Vizak Iya makanya Emot yang ngurusnya Pengen nanya dong Sosok Riki ini Di mata video Seperti apa sih Udah jadi suami yang ideal Belum sih Apa ya Dia tuh Di balik semua Dia kan suka kayak Bercanda Suka kayak anak kecil Apa gitu Suka kayak kayak Gak serius orangnya Gitu Cuman kalau misalkan Untuk urusan keluarga Anak Gitu sih dia Alhamdulillah Alhamdulillah Dewasa dan telaten Dan sabar dah Pokoknya Gitu Papa favorit ya Terus kesibukannya Alhamdulillah Kalau lihat kesibukannya Riki gitu Kan ada sinetron juga Ada kesibukan syuting Di luar Stripping ya Nah gimana tuh Bagi waktu Untuk sama anaknya Biar tetap punya quality time Sama princessnya Alhamdulillah sih Sekarang punya waktu libur Bagi waktu sih Sebenarnya gampang Jadi setiap hari memang ada ketemu Dan Gue itu ada dua hari Yang libur dalam sebulan Yang memang Izin untuk keluarga aja sih Entah itu hari Minggu Atau Weekdays Tapi ada dua hari Yang libur Khusus Untuk keluarga Dan beruntung kayak hari ini Gitu ya kan Weekend bisa kumpul sama Keluarga juga Sembar ini juga dapet libur ya Jadi bisa jalan nanti sama Kia Jalan-jalan kemana Kebiasaan kalian Kalau lagi menghabiskan waktu di rumah Itu ngapain aja Kayak gini-gini sih Jadi sebelum Ricky Kalau shooting Biasanya Main Terus Jalan-jalan di komplek Yang gitu-gitu aja Atau enggak Kalau misalnya memang ada keperluan-keperluan apa Kayak misalkan Memungkinkan untuk berenang dulu Atau makan siang di luar dulu Sebelum dia shooting Disempet-sempetin aja lah Gitu Itu Kia mau kemana Tidak mau kemana Jangan jauh-jauh Ada itu ke bajunya Jangan jauh-jauh Anak-anak baju Anak-anak baju Sudah umum berapa sih Kia Sini Ini udah satu Tahun dua bulan Ya 14 bulan Oke selain bisa berdiri Udah bisa apa aja Gimana shalatnya Allah Oh udah bisa shalat Udah bisa shalatnya gimana shalat Allah Allah Akbar Ngomongnya udah ini belum Kasih Lihat mata genit Mata genitnya mana Mata genitnya Mata genit Mata genit Malu ya Muka serius Kasih muka serius Muka serius Muka serius Oke Lucu banget sih Riki sama Visa ini Cantik Pinter banget sih Kalian punya bisnis bareng kan Clothing line ya Kalau gak salah Iya Oke ini ada Masih berjalan Sampai hari ini Masih Masih itu Ngaturnya gimana sih Ini kan Riki sibuk Terus Visa juga Pasti sibuk Jadi burma tangga gitu ya Terus ngatur waktu kalian Untuk bisnis kalian ini gimana Nah justru enaknya Karena kita Pasangan suami istri Jadi Meetingnya Meetingnya kapan aja Meetingnya bisa ya Di rumah Maksudnya kita bisa ngomonginnya Kapan aja Mau gimana Gimana Gak harus Gak harus Gak harus ini Tapi kita juga memang ada tim sih Yang ngurusin Jadi kita memang punya satu orang Yang memang mengurus semuanya Jadi Gak satu orang loh Banyak Ya kita ada beberapa orang Yang ada bagiannya masing-masing Tapi memang kita punya satu orang Yang Apa ibaratnya Tangan kanan Tangan kanan kita Di sanger kita Dan yang ngurusin semuanya juga Jadi Kita tinggal by phone Minta ini Minta itu Dan Kalau ada Mau meeting ya Dia dateng lah Ke kita gitu Jadi lebih gampang sih semuanya Udah ada bagian-bagiannya Ada orang yang bagian pengiriman Orang bagian desain Semuanya udah ada Udah ada bagiannya Jadi kita tinggal ini ya Tinggal ngurusin Kepikiran ya Cuman kalau misalkan Bahkan jadi kakak nih Oh iya suka Kayak misalkan ini ya Kita suruh yang Sayang ade Sayang ade Gimana sayang ade Bisa sayang ade Sayang ade Sayang ade Sayang ade Kesalinannya untuk visa ya Amin Nanti kita cinta-cinta lagi ya Kalau anaknya udah lahir Semoga juga Bang Temi Bisa Nah itu dia Amin Amin Biar ada temennya Tiki Sama adeknya Tiki sama visa Thank you ya Dadah Thank you Oke bye bye Sampai ketemu Dadah Baik ya Dadah Dadah Seru banget Tuh yang terakhir Dikadis bawahi Biar Bang Temi Ini Om Temi Cepet nyusul juga Ya kan Demi-demi doanya juga Buat Teri Usama terus Usama terus Kita doain ya Temi Oke